Presiden RI Jokowi Dodo meresmikan tempat pengolahan sampah terpadu, TPST, Kesiman Kertalangu, Denpasar pada, Senin tanggal 13 Maret tahun 2023. Sebelum diresmikan, TPST ini memang sudah sempat beroperasi. Ketika diwawancarai dengan awak media, Jokowi mengatakan ingin mendapatkan contoh untuk pengolahan sampah yang benar. Kita ingin dapat contoh satu saja pengolahan yang benar sistemnya terserah mau seperti ini pengolahan sampah terpadu di sini bisa jadi pelet bisa jadi magot dan sudah berjalan, kata Jokowi. Menurutnya contoh TPST harus ada terlebih dahulu karena sudah puluhan tahun Indonesia mendesain pengolahan sampah namun tidak ada yang jadi. Sehingga untuk TPST di kota Denpasar ini akan menjadi percontohan dan kost serta anggarannya juga jelas. Untuk di Ibu Kota Negara, IKN, baru modelnya seperti apa belum yang jelas setiap kota harus memiliki tempat peranggolahan sampah terpadu, imbuhnya. Semenjak sudah beroperasi sebagai tempat pengelolaan sampah di kota Denpasar, masyarakat yang tinggal di seputaran TPST Kesiman keluhkan adanya bau sampah yang sepertinya menumpuk. Ditemui di tempat yang sama wali kota Denpasar, Igusti Ngurah Jaya Negara mengatakan bau tersebut berasal dari bau sampah yang lama menumpuk. Bau itu terjadi karena sampah tak tertangani dengan baik misalnya sampah sempat menumpuk di TPST jadi bau. Kalau sampah langsung ibaratnya langsung dibuang kalau didiamkan dua hari pasti bau. Sekarang dengan komitmennya sampah itu masuk ke tiga TPST ini, kata Jaya Negara. Jaya Negara juga menambahkan volume sampah di kota Denpasar 800 ton lebih per hari. Sedangkan di hulunya seperti di rumah tangga sampah sudah selesai tertangani sebanyak 145 ton, sehingga sisa 700 ton lebih sampah. TPST ini mampu menampung hingga 1000 ton sampah dan menurutnya seharusnya tidak ada lagi bau karena sampah baru yang langsung masuk dan langsung diolah di sini. Kedepannya harus tidak ada bau yang penting di sini berjalan sesuai dengan komitmennya, imbuhnya. Made Wahyu Wiratma di Rut PT Bali Citra Metro Plasma Power mengatakan bau busuk sampah dari rumah tangga dan restoran karena sampah tersebut tidak langsung diantarkan ke tempat pengolahan sampah langsung. Menurutnya jika masyarakat melakukan pemilahan sampah tentunya akan lebih mengurangi bau dari sampah. Berapapun canggihnya fasilitas seperti ini bukan berarti masalah sampah selesai. Sampah datang dari sumbernya lalu ke TPS 3R. Dan di tempat pengolahan sampah pasti ada bau tapi bukan bau busuk, kata Made. Sampai jumpa di video selanjutnya.